selamat menikmati oke kembali lagi di channel kebanggaan kita di Alfian Candela oke teman-teman untuk video vlog saya kali ini saya akan memperlihatkan ya kangkung organik saya yang sudah siap panen dan ciri-ciri organik juga ada di kangkung saya tidak pernah saya menyemprot dengan menggunakan pesticida-pesticida kimia jadi original tanpa bahan kimia oke langsung saja kita melihat kangkung-kangkung saya yang siap saya panen tapi sebelum itu buat teman-teman jangan lupa untuk klik like dan komen serta subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman semuanya bisa mengetahui video-video saya terbaru yang lainnya tentunya seputaran pertanian oke oke teman-teman semuanya ini ya bisa dilihat kangkung saya ini sudah siap panen jadi tingginya sudah sekitar 30 cm lebih nah kalau sudah 30 cm itu sebenarnya sudah siap panen ya ini juga karena saya tidak menggunakan pesticida pesticida kimia jadi serangga-serangga seperti ulat dan juga belalang serta jangkrik ya jadi menggerogoti daun-daunnya ini ya nah jadi ini ciri-ciri kangkung saya tidak menggunakan pesticida pesticida kimia rencananya saya mau menggunakan pesticida alami ya pesticida berbahan organik tetapi tidak sempat nanti saya akan membuatkan juga video mengenai tutorial bagaimana cara membuat pesticida secara organik ya ini kangkung yang sudah ada saya cabut kemarin ya ini sudah siap panen tapi sudah lebih dari 4 lebih dari 40 hari jadinya dia menyentuh tanah karena ketinggian jadi tidak tidak kuat untuk menopang daunnya yang sudah membesar jadi ini adalah dua bedengan yang saya tanam di video sebelumnya jadi pada saat panen penting juga ya untuk membasmi gulma-gulma yang ada di bawah sini ya jadi sambil dibersihin sambil disingkirin sambil bisa dicabut nah ini ya ini ini kangkung yang sudah siap panen tapi tidak saya panen sekarang karena ini masih siang takutnya nanti layu jadi baiknya untuk proses panen itu dilakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari agar kangkung-kangkung tidak mudah layu jadi ini ya penampakan kangkung organik saya jadi kangkung organik sangat sehat ya tidak diberlakukan dengan menggunakan bahan-bahan kimiawi saya mencoba dulu apakah tanahnya ini baik untuk menanam kangkung ternyata bagus ya hanya saja bukan kendala di media tanam tetapi kendala di hama 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 berupa serangga jadi ini kangkung yang masih berumur 20 hari ya ini adalah kangkung yang berumur 20 hari nah ini 10 hari lagi akan saya panen tapi saya akan panen di yang itu dulu untuk dibagikan ke keluarga yang lain ini belum saya jadikan untuk penjualannya karena tahap latihan tahap belajar jadi saya harus tahu dulu bagaimana kangkung tidak menggunakan pesticida karena banyak daun-daun yang bolong-bolong dan juga daun-daun yang rusak akibat serangga jadi mungkin kedepannya saya akan menggunakan pesticida apabila pesticida organik tidak mempan jadi akan menggunakan pesticida kimia ini kangkung-kangkung masih 20 hari jadi perbedaannya yang disitu itu saya pakai lobang ya kemarin di bedengannya saya lobangi lalu saya tanam sekitar 5 atau 6 atau 7 biji bibit kangkung kalau yang lahan ini ini sistem garis sistem garis jadi seperti garis baru saya taburin coba lihat ya nah dia rata nah ini sistem garis sistem garis ini cantik juga ya seperti rapi jadi pernah pemanennya juga mudah sistem pembolongan pada bedengan juga sangat mudah juga untuk pemanenan yang penting adalah mengontrol ini gulma-gulma gulma-gulma yang mengganggu atau menghambat pertumbuhan kangkung harus dicabut manual jadi ibaratnya disiangi untuk bedengan yang sudah ditumbuhi kangkung jadi mungkin kedepannya saya akan menggunakan pesticida agar tidak ada bolong-bolong lagi pada kangkung saya oke teman-teman terima kasih sudah menonton video saya seputar pertanian dan video ini saya memperlihatkan ya bagaimana kangkung organik saya yang sudah siap panen dan insya Allah nanti sore akan saya panen dan saya akan bagikan ke keluarga terdekat dan juga ke tetangga jadi buat teman-teman jangan lupa untuk klik like dan juga komen serta subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman semuanya mengetahui update-update video saya yang terbaru tentunya seputaran pertanian dan juga buat teman-teman jangan lupa selalu dukung pertanian Indonesia agar kita generasi milenial bisa semangat untuk bertani jadi seperti itu ya Oke terima kasih teman-teman saya akhiri untuk video saya kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati